Kenali gejala ambien dan cara pengobatannya yang baik dan tepat Seringkali kita mendengar gejala ambien atau wasir menyerang tubuh manusia Ia penyakit yang tidak mengenal usia, mulai dari anak-anak remaja Orang dewasa hingga orang tua, semua bisa kena Awal mula terjadi ambien salah satunya adalah karena pola makan yang kurang sehat Misalnya terlalu sering makan pedas, kurang minum air putih Dan juga jarang makan sayur atau buah Tentu saja, masalah pencernaan menjadi terganggu hingga akhirnya sulit untuk buang air besar Ketika pencernaan terganggu, salah satu efek yang timbul adalah Anus mengeluarkan darah dan Terasa amat sakit saat buang air besar Ambien bisa dicegah dengan cara-cara sederhana Bisa dimulai dari makanan sehat dan perbanyak air mineral setiap harinya Tidak lupa juga selalu melakukan olahraga di pagi hari agar kondisi tubuh tetap bugar Hemoroid atau ambien merupakan masa pembengkakan atau pembesaran pembuluh darah di area usus Besar bagian akhir atau rektum serta dubur atau anus Perlu diketahui jika wasir termasuk penyakit yang menyerang segala usia Tetapi lebih sering timbul keluhan di usia 50 tahun lebih Pola makan buruk memang menjadi penyebab utamanya penyakit ini timbul secara tiba-tiba Wasir sendiri dibagi menjadi dua jenis yakni hemoroid internal dan eksternal Pembengkakan yang terjadi di luar anus dekat lubang anus Terasa nyeri dan terlihat dari luar disebut hemoroid eksternal Sedangkan pembuluh darah yang bengkak di dalam anus dan tidak tampak dari luar disebut hemoroid internal Pada dasarnya ambien atau wasir termasuk pembengkakan kecil di dalam dinding anus Sehingga tidak terlihat di luar anus Sebaiknya Anda waspada ketika benjolan ini semakin besar karena akan sakit ketika buang air Besar, bahkan tak jarang akan mengeluarkan darah melalui buang air besar tersebut Jika pembengkakan lebih besar yang keluar dari anus saat buang air besar pun akan masuk kembali Setelahnya, berikut penjelasan lengkapnya Pertama, rasa getal atau sakit di sekitar anus Pada saat gejala awal, biasanya hanya sedikit dengan intensitas tidak sering Namun akan sangat menganggu aktivitas sehari-hari Selain itu, pendarahan setelah buang air besar Tentu saja akan sangat menakutkan jika darah keluar dari anus begitu banyak Kemudian keluarnya lendir setelah buang air besar Sebetulnya pemicu wasir adalah sembelit diare hingga duduk terlalu lama Setelah Anda tahu gejala ambien, kini harus paham bagaimana cara mencegah dan mengobatinya Hal ini karena wasir harus segera ditangani supaya tidak membengkak pecah atau terpuntir Sebenarnya cara mencegah wasir adalah dengan perbanyak konsumsi makanan kaya serat dan banyak Minum air putih, hindari juga menunda buang air besar atau mengejan berlebihan Serta duduk dalam jangka waktu lama Terapkan pola makan sehat sebaiknya Agar kondisi ambien semakin memburuk maka konsumsi makanan yang dianjurkan Anda juga diharuskan menjauhi makanan yang menimbulkan gejala ambien muncul kembali Cobalah makan makanan kaya serat tinggi karena memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh Serat larut biasanya lengket dan lembut Sehingga membuat faces menjadi lebih lembut dan sembelit tidak dirasakan lagi Makanan-makanan sayur dan buah sangat direkomendasikan untuk kesehatan tubuh Ada pun sayuran yang kaya akan flavonoid dan serat terkadang mempunyai daun berwarna hijau Gelap, misalnya brokoli, bayam, kubis, serta kangkung Sedangkan untuk buah, silakan perbanyak konsumsi Anggur, apel, stroberi, pisang, ceri, tomat, dan kurma Makanan lain seperti mentimun, seledri, semangka, dan sebagainya Lakukan suntik berkal atau operasi jika kondisi wasir sudah parah dan sulit diobati dengan Konsumsi obat tertentu Maka jalan satu-satunya adalah dengan tindakan operasi Jadi, jangan sampai gejala ambien dibiarkan terus-menerus tanpa kontrol dari dokter Namun saat ini, bisa dilakukan dengan suntik secara berkala Beberapa kasus penderita ambien pernah suntik untuk 3-4 kali hingga akhirnya Pembengkakan di dalam anus itu hancur Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!